Intro 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 Yut Apa pak? Udah mulai bosen di kantor terus Kemana kek? Mau kemana sih? Belusukan, orang lain udah pada sibuk Belusukan, saya ngedona di kantor Kemarin kan udah, bapak udah kemane-mane Kemarin kemangga besar Yang kemane-mane kan stiker saya doang Nama baliho saya, orangnya mah diem terus disini Kan saya gak bisa menyapa warga hanya dengan Gak bisa, karena itu komunikasi satu arah Saya gak bisa negor warga pake baliho Mau kemana bang, berangkat kerja, kan gak bisa baliho Pengen Pengen nyapa warga Pengen emang? Pengen saya kayak yang lain-lain udah pada turun ke jalan Baju, gak ada anggaran baju ini Udah ingin lucet banget kancing ini pak Udah gak efektif kamu hanya pake kaos Turun-turun ke lapangan baju dulu Ini saya gak ada Gampang tersebelin yang baru Permisi pak Dari intel saya Terinfo ada warga Condet Kerama Jati disini pak Saya lagi belusukan pak Kebetulan dapil saya pak Dengan abang yang mana ya? Di sini duduk dulu Saya Rian pak Saya David mas Saya Yuda Ya halo bang Yuda Mas Rian nyari warga mana? Condet Terinfo ada warga Condet diantara dua bapak-bapak ini pak Ini? Saya? Lu warga Condet Oh Condet saya Nyolong apa dia? Helm? Enggak Busi? Enggak Pentil Apa lu? Ini ada orang nyariin lu Ada apa pak? Saya lagi nyari suara pak Di sini pak Oh Nyari apa? Suara pak Oh Saya kasih satu suara buat mas Rian Tapi jelek suaranya Nyari warga Condet Ya Emang ada urusan apa mas Rian? Ya kan belusukan Tadi Saya lagi sering belusukan tiap hari Soalnya nyalek saya ceritanya Oh Ya Ini mah Tapi bukan saingan Kalau saya kan Saya incumbent saya Oh incumbent Ya Empuk banget kurus ini Oh iya Makanya saya nyaman di kantor Udah sistem yang bergerak Oh enak juga ya Iya saya udah tenang-tenang aja Partai apa nih bang? Ada saya partai besar lah pokoknya Warnanya agak kebiru-biruan ya Enggak Jangan dari baju Ini hordeng juga biru nih Mau bilang markas Comica di endorse Nasdem kan Enggak juga Ngarahnya jangan ke situ ya Maaf ya Terlalu cepet ya Terlalu cepet Ini kebetulan aja ini Terlalu cepet Bapak nyalon di condet pak Salaman mulu ini Iya Ini namanya juga orang lagi mau nyalek pasti Ngarisimpa Iya Tapi bener Dia warga Condet Berarti masuk dapilnya beruriak Iya Iya saya keramat jati Durensawit Jatinegara Lah ampun Masuk yuk Yah Ya daerah lo tuh Durensawit Jatinegara Keramat jati Durensawit Ya Minyak goreng Minyak goreng Nanggung banget mintanya minyak goreng Ya emang apaan lagi Bapak pengusaha gorengan ya pak ya Apa ya Pengusaha gorengan Iya kebetulan banyak Inian saya Temen-temen saya yang pada jualan gorengan Berarti masuknya buat DPRD DKI DPRD DKI DPRD DKI DPRD DKI Wah ini Harus saya kasih tau nih Saya punya juga temen anggota DPRD DKI ini ntar jadinya nih Kalo begini kan seneng misalnya Iya Bisa WWA langsung ngomber cerita Curhat Kan kalo emang wakil rakyat tuh harus Rakyatnya kudu kenal Iya Dan bisa kontak Bisa WWA Benerah Kalo gak kan udah milih Ada masalah Bingung Masa mau ngadunya Kalo ngadunya ke Bonsiri kan jauh Naik angkot berapa kali Iya jauh banget Pake WA Biasanya saya keliling pake kartu nama Nanti ada nomor WA Nanti warga bisa WA langsung ke saya Keliling? Enggak pake Baliho Pake sih jujur Baliho ada Apa namanya di Odong-Odong juga ada Sebenernya di Odong-Odong ada nih Di Angkot Di Cipinang Besar juga banyak Angkot enggak Angkot saya malah enggak Karena enggak sih Karena oh Sekarang terintegrasi Jaklingko Kayaknya susah tuh untuk negosiasi Pasang Pasang itu di Angkot 5 tahun lalu saya ada bisa sih Karena masih swasta Karena di Jakarta sih ya Kayak Jaklingko Kalo di Depok itu masih bisa tuh Betul Karena kan masih milik perorangan Bener ketemu juragan-juragannya aja Sekarang saya tiap hari turun aja pake stiker Kasih perkenalan Karena kan saya baru pindah partai bang Dari partai sebelumnya warna Merah Tapi merah yang lebih Lebih jambu Ya lebih junior Kan ada merah senior merah junior Saya merah junior Ini parian Ernest ya? Iya bang Luda Ya ampun Saya baru ngeh ini kalo begini Saya suka liat mukanya Bener pak Bener di Odong-Odong semua orang Pake topengnya dia semua Iya Kan bingung mau tempel dimana kan? Di muka pak Iya Mama nyuapin anaknya di Odong-Odong pake mukanya Muka emaknya dia Muka anaknya dia Begitu Jadi dia nyuapin dia ini Iya pak Jadi pemain yang baru pindah klub Pindah klub Pindah klub Pindah klub Oh dari partai baru kan? Iya Sekarang ke partai Orde Baru Partai Orde Baru Tapi kan emang bener kan? Bener 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 Terkait rap dengan Orde Baru ya kan? Iya Lebih adem kayaknya yang disini ya Gak juga Gak juga Isnya petarung semua Ntar dulu Ini adem kemana pak? Ya kan dibawa ponbring Iya bener Iya bener Lebih adem Iya kan? Kalo yang sebelumnya kan kembang doang Iya Yang ini kan lebih Lebih rimbun Rimbun Tergantung liatnya kan Kadang orang ngeliatnya adem Kadang orang ngeliatnya angker Gak berani masuk ya Lo bawa masuk salah juga gue ya Udah bawa angker lo masuk Bener identik ya Pohon gede kan? Pohon gede kan? Pohon gadul ya Betul Atas dasar apa? Pindah Udah pertanyaannya kok Gue pikir ini konten santai Kok jadi Konten buka bukan Cerita partai lama ini Produsernya sih apa ini Aduh Bisa kita reschedule? Bukannya itu pertanyaan basic ya bro Kalo orang abis pindah rumah Ini kan misalkan Gue pindah rumah Kan ditanya Kenapa pindah gitu Oh rumah yang lama Airnya jelek Gue udah ngebor 30 meter ke bawah Masih kuning Kuning betul Ya kan ada alesannya gitu Terserah mau alesannya yang Bagaimana kek Tapi kok tadi dimulai dengan Kata-kata kesannya Air jelek Maksudnya partai lama saya jelek gitu Enggak itu kan analoginya Oh analoginya Ceritanya Kalo orang pindah dari Satu tempat ke tempat lain Kan berarti tempat sebelumnya Gimana gitu Gimana gitu Pertimbangannya apa Apa ya pindah ya Hmm Oke ini mau Bener apa ngibul bang? Jawabannya Yang Yang enak Buat ke penonton aja Iya penonton Apa ya Gue akhirnya berpandangan ya Partai Ya pada akhirnya Beda sih beda Tapi sebenernya bedanya gak jauh jauh mat kok Satu partai yang partai lain gitu Itu aja sih Jadi Kan gue pengen berkarir politik panjang nih Bang David Bang Yuda Ya udah saatnya lah untuk Selesai belajar di tempat ini Dan saatnya mengabdi di tempat yang lebih baru Yang lebih menantang tadi Ada yang bilang rimbun Angker Kalo saya sih ngeliat Petarungnya banyak Saya sih masuk sana rasanya kayak Menapak dari bawah lagi Belajar lagi Iya Maksudnya yang partai sebelumnya Tempat belajar Lebih ke Yang sebelumnya masih level SSB lah ya gitu ya Kalo yang sekarang kan udah klub gede gitu Bisa gak mau komentarnya Ini tempat belajar Kalau SSB Kan tempat latihan Iya bener bener Cuman analogi doang Mas Ernest Ya kan tempat belajar Tempat latihan Kalo udah jadi Kita ke klub gede Kayak misalkan Pemain bola di Indonesia Kan sebelum ke Persija Ke Persib SSB Gede kan sebelumnya di SSB Iya Pake cone 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 gitu ya Lari-lari gitu ya Jogging Jogging Tempat belajar berarti partai yang sebelumnya ya Apa nih Tempat belajar kan bimbel berarti kan Iya Ganesha Operation Primagama Iring Ganesha Ganesha Itu punya dia berarti Bukan Ganesha Operation tuh Oh bukan Bukan Oh bukan Bukan Sambungin sih nyambung juga Jago emang Emang Komika tuh jago Waktu sih emang Nyambung Nyambung Nyambungin aja Tapi udahlah namanya keputusan orang kan Iya Betul Pak Hakimin Betul Kita kan kebebasan orang memilih untuk tinggal dimana Kan tempat yang nyaman buat dia Iya Betul Betul Biasa aja itu kita pindah kantor biasa juga Betul Mau pindah manajemen juga bang Hah Apa Ini bridgingnya mau pindah manajemen juga Kita mau pindah manajemen Masih nyaris Oh iya Halo bang Panji Kau sebentar lagi ini mau Tuh Ini Oh jadi kantor pos korelawan ya Nah itu seberang-seberangan sama itu Kehalangan pohon tapi ubanan rambutnya sih Iya 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 Kururnya orang dia Maksudnya ngasih yang udah-udah duit, bikisan, serangan pajar dan lain-lain. Lu anti politik uang, emang boleh se-anti itu? Emang boleh se-anti itu? Iya. Situ oke gitu ya. Iya emang boleh se-anti itu. Betul betul. Memang yang gue lakukan mengerobos kebiasaan yang udah lumayan berpul-pul tahun sih. Gue aja kadang-kadang suka berpikir nih aneh gue nih. Tapi setiap gue agak ragu mau jalanin kayak tadi. Apa gue gak usah anti-anti amat kayak gini. Biasanya pikiran gue yang rasional, gak gak lo harus konsisten, harus konsisten gitu. Jujur nih, jujur nih. Pagi nih di WhatsApp grup tim gue misalnya. Gue mulai ada pikiran gini deh. Atau kita kasih kalau lagi misalnya nih mau Natal tahun baru biasanya kan harga sembako naik. Betul. Atau kita bikin operasi sembako murah deh. Jadi warga tetap bayar. Tapi gue kasih sembako yang lebih murah. Terus gue bahkan tanya ke tim gitu. Apa kita lakukan ini ya. Tapi kita jadi gak mau dadengkul lagi dong. Jadi gue aja sebenarnya tuh selalu bergumul ya. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang udah lama gitu. Tapi tetap kalau gue turun door-to-door sih pasti-pasti gue gak akan mau kasih duit. Gak akan mau serta-merta ngasih segala macem gitu. Tapi mungkin ada event-event tertentu banget. Kalau emang lagi puncak-puncaknya tuh misalnya sembako pada naik kan ibu-ibu pada teriak tuh. Boleh lah mungkin dengan donatur kita bantu. Tapi secara hari-hari sih gak lah. Gak usah pakai duit gak usah pakai sembako. Soalnya kayak gini nih ide-ide kayak gini kan pasti munculnya dari orang-orang muda. Dari anak-anak muda. Iya. Yang berani lawan arus kali ya. Iya. Karena yang lama. Tidak pernah saya dengar ada kalimat anti-politik. Iya sih. Iya. Iya. Karena gue belajar di daerah gue ya. Biar mana? Nanti kalau gue sebut lu nyesel. Ya nama kotanya aja. Nanti kalau gue sebut lu nyesel. Karena ini yang berkuasa partai lu nih. Oh partai. Oh iya siap. Gak usah ya. Bu. Gak bu. Langsung langsung nge. Langsung nge. Ibu tau. Tau. Ya feeling-feelingnya kan udah kebaca gitu. Yang polusinya agak banyak gitu kan. Iya. Oh iya. Polusinya agak banyak kan. Tau dia. Karena dulu saya ikut bantuin ibu. Oh bantuin ibu. Waktu saya masih ijo banget nih ibarat kate. Saya masih belum ngerti-ngerti banget. Lalu saya ikut bantuin ibu waktu nyebar brosur ibu ke komplek-komplek. Respect. Wah berarti anda keluarga besar partai kami dong? Tidak sekarang. Eh mikir dulu. Sedikit mikir. Sedikit mikir. Yang sekarang bentar dulu. Sedikit mikir. Karena di pilkada terakhir saya bantuin lawannya. Ya iya 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 iya. Tapi kan temen-temen semua isinya. Oh iyalah. Beda-beda warna, beda-beda partai cincay lah. Temen-temen semua isinya. Makanya ngobrolnya dengan kita ketawain aja. Betul. Setuju. 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 Sepengalaman yang gue liat itu tadi. Munculnya ide anti politik uang. Itu rata-rata dari anak muda. Dari caleg-caleg muda. Karena yang lama pasti gak berani begitu. Karena mereka kayak. Ya lu bilang tadi. Ini kan udah tua ya. Ya. Proses ini kan udah tua gitu. Betul. Dan sejauh pengalaman gue. Sependek pengetahuan gue ya. Kan gue politik juga baru berapa tahun Bang David ya. Bang Yuda ya. Sorry 18. Baru 5 tahun. Pendek lah. Pendek banget pengalaman gue. Tapi biasanya. Gini aja sih cara ngeliatnya. Orang-orang yang gak turun. Biasanya kebalikannya ada trade off nya. Dia akan lebih royal. Tapi siapa yang sering banget turun ketemu langsung. Harusnya dia gak perlu royal. Karena warga lebih kenal kan. Jadi gitu sih. Biasanya mungkin yang lebih senior-senior. Yang lebih tua dengan cara-cara lama. Perpandangan. Gak usah turun lah. Yang turun cuma sembako aja. Ditempelnya stiker muka kita gitu. Dan itu pasti pulang miliar tuh modalnya gitu. Makanya menurut gue tuh yang bikin. Begitu lu dilantik. Disumpah. Itu hari pertama pasti lu mikirnya balik modal. Itu kan manusiawi ya. Itu manusiawi. Bukan bener salah ya. Ini soal hitung-hitungan matematika biasa aja sih. Itu salah satu kegelisahan gue juga sih. Di politik kita. Iya. Dimana yang namanya orang di depan udah keluar modal. Berarti kan mindset awalnya adalah balikin modal. Pasti. Pasti. Gitu ya. Kan kan gak semua orang terlahir jutawan. Kalau orang terlahir jutawan mah cuek. Puluhan miliar ya udahlah lah. Anggap aja nih duit sodakoh gue. Tapi kan yang kayak gitu berapa banyak sih. Caleng kayak gitu yang jutawan. Dan menurut lu itu awal mula praktek korupsi gak sih? Iya. 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 Pasti. Jadi memang motifnya orang ngejabat jadinya bukan pelayanan masyarakat lagi. Ngecek kartu Jakarta pintarnya bermasalah atau enggak. Atau apa. Ini lebih ke yaudah yuk segera kita deketin panitia lelang. Kita amanin nih lapak-lapak kita. Kan jadi gitu. Akhirnya udah udah OTT mulu gak habis-habis. Iya ya. Gitu sih. Maaf ya. Jangan ada yang bersinggung ya. Iya. Ini hanya kejujuran saja. Enggap Pak. Aku juga masih belajar. Baru lima tahun berpolitik ya senior-seniorku. Dimanapun partai teman-teman. I love you. Iya. Cinta damai. Cinta damai. Ketemuanya. Memang saya juga kagak pernah setuju sih sama yang bagi-bagi sembako gitu-gitu Pak. Saya kagak srek gitu. Kadang-kadang pas dibagi sembako fotonya bagus Pak. Berasnya jelek. Oh kutuannya. Iya. Fotonya emang bagus. Bagus. Mengkilap ya. Mengkilap. Photoshop bagus banget gitu. Bener-bener. Nah yang dimasak fotonya. Terebus fotonya. Terebus. Kadang-kadang begitu dah emang. Tapi Bang Yuda di daerah condek gak pernah dong tiba-tiba. Atau tetangga-tangga itu tiba-tiba dapet serangan Fajar sembako atau apa. Gak pernah atau pernah? Gak pernah. Kok bisa nanya? Gak pernah kan? Kok bisa? Oh berarti pernah. Ah. Ada aja dah yang mau gitu Pak. Kalau diceritain. Tapi nih. Benernya sih. Politik uang, sembako dan segala macam. Itu targetnya adalah. Sorry to say kita harus bilang. Adalah pemilih yang. Yang tingkat pendidikannya rendah. Tidak rasional. Ya. Orang tua-orang tua yang. Ya kalau kita kan tau sendiri ya. Enak muda jaman sekarang kan progresif banget gitu. Kalau ngeliat-ngeliat yang salah dikit. Ah apaan lu? Ya. Tapi kan kita masih gak bisa nih kalau. Kita masih punya orang tua di rumah. Ya. Kayak gue. Gue konfliknya sama keluarga sendiri. Karena. Ngomongin pilkada kemarin dah. Misalkan. Gue calon yang ini. Gue udah bilang begini-begini. Tiba-tiba. Hamin. Udah besok nih. Tiba-tiba. Dia ngomong. Pit. Jatah lu udah di gue ya. Apa tanya. Titip. Oh gitu. Iya gitu-gitu. Maksudnya kayak. Orang tua gak sih targetnya. Ya. Kebanyakan memang. Ya bener. Mungkin yang. Teman-teman yang literasinya masih agak rendah. Sama ekonominya memang. Prasejahtera itu biasanya menjadi target. Teman-teman. Karena mereka gak punya pilihan. Gimana? Itu tadi. Memang. Beberapa segmentasi warga tuh. Memang berpikir. Aduh minggu depan. Dua minggu lagi. Bulan depan gue makan apa ya. Betul. Jadi pada saat. Ada caleg-caleg yang datang. Memberikan. Ya uangnya sembako. Ya. Secara wajar. Ya kita. Harus liat realita kan. Ya pasti akan diambil. Meskipun. Kalau gue lagi turun ke lapangan. Biasanya gue bilang ke warga. Sekedar pengingat aja. Ya kalau ada yang nawarin. Mau diambil. Silahkan aja diambil. Kan ibu bapak punya kebutuhan masing-masing. Tapi kalau ibu bapak pilih yang bersangkutan. Nah itu gue bilang tadi. Kalau pilih yang bersangkutan. Yang terpilih itu pasti akan mikirin balik modal. Jadi saya bilang. Ibu bapak pilih pakai hati nurani. Jangan cuma karena dikasih. Begini-beginian gitu. Jadi kalau emang. Di awal-awal gue berpolitik. Gue lebih terlalu idealis. Gue bilang ke para ibu bapak. Jangan diambil dong bu. Gitu. Setelah mungkin 10 kali bulu suka. 20 kali bulu suka. Terus gue dapet ilham. Ya gak bisa kita bilang bener salah. Warga ini emang kelaperan. Minggu depan dua minggu lagi gak tau makan apa. Ayo ganti. Udah ibu ambil aja. Tapi kalau pilih. Jangan pilih mereka deh. Ibu pilih pakai nurani lah. Gitu. Gitu aja sih. Ambil barangnya. Jangan pilih orangnya. Gitu. Iya. Gimana Bang Yoda. Gimana. Sebagai perwakilan warga Condit. Setuju gak setuju. Apa dah yang dibutuhin sama warga lu. Kira-kira Bang Rian bisa akomodir. Yang dibutuhin sama warga saya. Di daerah. Di kampung saya. Rental PS pak. Rental PS. Oke. PS2 masih dapet ya. PS2 masih. PS2 masih ya. Yang pemilih-pemilih seumuran saya sama itu aja dah. Yang gampang. Buat main WE ya. Boleh wancu tapi. Wancu. Wancu. Kalau Berto Carlos boleh taruh striker. Boleh. Kalau Berto Carlos taruh striker. Ancang-ancangnya dari jauh ya. Bener. Cong-cong. Cus. Yang gitu-gitu aja pak. Itu pemilih-pemilih muda tuh pasti. Wah enak ya. Gampang. Gak ribet. Gak ribet. Gak ada tuh partai yang nawarin itu tuh belum ada pak. Tapi nanti kalau kayak begitu. Para bapak-bapaknya mungkin main rental PS. Suaranya saya dapet dari bapak-bapak. Tapi bini-bininya gak ngasih suara ke saya pak. Kesel. Lakinya main bapaknya main mulu. Itu kurang efektif pak buat saya pak. Program-program gitu buat anak muda di daerah Condet. Ya itu aja. Pokoknya anak muda tuh dibiarin untuk berkarya gitu. Kasih ruang, kasih tempat untuk berkreasi gitu. Itu kan sekarang kita juga ya lumayan sih udah ada pertumbuhan untuk tempat-tempat. Berkreasinya juga udah lumayan banyak. Tapi mungkin masih ada keterbatasan gitu-gitu sih pak. Sebenernya ya. Lebih kesitu sama ya itu tadi. Kalau untuk orang tuanya, orang tuanya paling kasih tau aja pak gitu. Langsung turun kesitu bapak. Langsung. Gak jadi gak enak. Kenapa? Takut saya. Kenapa? Takut saya ya. Enggak gak jadi ah. Enggak gak apa-apa. Saya orang partai. Saya orang partai. Bisa backing. Backing doang. Backing doang. Tapi hasil lain gak tau juga sih. Jadi arahnya kesono ah. Enggak gak apa-apa. Ntar aja kita ngobrol abis ini. Oh abis ini. Iya. Tapi ada gak saudara-saudara lu atau isung toko masyarakat daerah lu nih yang kayaknya saingan bro Ernest nih. Saingan? Bro Rian di besok. Saingan mah kagak. Itu mah aman lah pak itu sebenernya. Cuma kan. Kalau melihat dari pemilu-pemilu sebelumnya kan. Itu kemarin yang menang Anies. Pak Anies. Pilgada. Pemilu yang menang Pak Prabowo. Oh iya. Iya. Jadi dikira-kira aja udah pada itu. Kira-kira bisa gak nge-gayat tuh yang. Yah. Kesebutkan Pit. Kesebutkan Pit. Kesebut. Kan gue kata. Lu mancing sih pake ditanya. Jadi nyebut nih gue nih. Itu kan bisa jadi pertimbangan. Iya bener. Lu referensi. Oh ini daerahnya begini. Iya. Jadi turun ke bawah dia udah tau. Memang. Jadi kalau pun gue turun. Memang gue biasanya nge-check. Lihat data-data yang lama. Gitu. Ini kira-kira potensi gimana ya. Permasalahannya apa ya gitu. Karena setiap daerah kan beda-beda. Gak mungkin Jakarta Timur kita pukul rata gitu. Gak sejauh yang udah lu turun. Nah tapi nanti jadi bocoran buat lawan ya. Nanti gak lu share. Boleh boleh. Yang udah lu temuin. Hasil menyerap aspirasi di dapil lu. Jujur sih sebenarnya yang banyak banget komplain. Itu ibu-ibu. Masuk SD itu umurnya minimal 7 tahun. Kalau gue gak salah ya. 7 tahun. Ini mungkin kebijakan pemerintah pusat nih. Ibu-ibu pada protes. Lah. Anak gue pinter. Gak bisa masuk SD. Gue sih mungkin bisa mengerti plus minusnya sih. Mungkin supaya anak-anak ya udah. Emang terlalu cepet kali kalau masuk SD kan. Nanti dipaksa baca dan segala macem. Biarnya umur 7. Gue ngerti sih ada sisi itu. Cuma mungkin sosialisasi menuju kesananya gak ada. Sehingga warga lebih ngerasa hak gue buat pendidikan. Dihambat nih. Iya kan. Takutnya dari TK anaknya 6-7 tahun jadi anaknya nganggur. Takutnya malah daftar gojek. Iya, iya, iya. Membaksinya ya. Iya kan. Kecil banget nih siade. Bener kan kekhawatiran ibu-ibu. Wah anak gue berarti dari TK nganggur dulu nih. Bener, bener. Pengangguran. Pengennya kan langsung pengen masuk. Akhirnya banyak ibu-ibu terpaksalah menyokolahkan di sekolah swasta. Swasta. Jadi mahal kan. Dikit-dikit biaya-dikit biaya. Jadi yang tadinya bisa gratis membayangkan sekolah negeri jadi lumayan tuh masuknya berapa. Uang kegiatannya berapa. Makanya banyak. Ini sih mungkin gak terkait langsung ya. Tapi memang kalau di Jakarta itu kalau semuanya lempar ke sekolah swasta kan masyarakat BKI Jakarta kan ekonominya macam-macam ya ada kesulitan-kesulitan. Banyak juga kadang ijasa ketahan. Sampai SMA nih masuk swasta karena gak bisa di negeri karena satu lain hal ya. Nunggak biaya sekolah nanti begitu lulus masih ada tunggakan ijasa ditahan-tahan. Jadi ya lulus SMA tapi lu gak pergi yang ijasa. Ribet kan. Nah apa yang bisa lu tawarkan dari hasil? Sebenarnya satu hal meskipun ini masih rencana ya. Kita bikin kayak sumbangan orang berbagai macam dikumpulin satu pot. Nanti buat warga masyarakat yang ijasa ditahan kita bikin prioritas lah. Mungkin sebagian nanti kita tebus-tebusin. Karena itu mungkin gak murah juga Bang David. Itu kan mungkin rata-rata nunggaknya ada yang 2 juta, 4 juta. Jadi kan gak murah juga ya. Kalau kita jadiin program pemerintah menurut gua bisa juga. Tapi itu lumayan gak gampang untuk nge-push ya. Karena kan kita diskusinya lintas partai kan. Gak terlalu gampang. Karena kebijakannya pemerintah pusat itu ya? Enggak kalau yang DKI anggaplah kita perdain misalnya gitu. Tapi tetep gak gampang sih. Gue tuh kalau misalnya ngelihat perangnya susah nih gue tuh gak berani bikin itu jadi program. Karena nanti ngasih terlalu harapan palsu juga. Palingnya tadi ngebantu itu tadi ya? Iya palingnya beberapa orang dikasih. Betul. Menebus ijasa. Betul. Dibantu. Betul. Ini ijasa dia juga masih ketahan nih. Tahan Pak di gojek. Tahan di gojek belum bisa ambil. Beneran Bang itu dah? Iya dia sempet gojek motornya gak dibalikin. Motor dipinjemin gak dibalikin. Jadi ijazahnya ketahan. Kriminal ya mending. Aduh. Gitu Bang Yuda. Aduh bro Rian sebenernya banyak banget nih yang mesti kita obrolin. Karena kan kayaknya kita cocok nih sama-sama berjiwa muda gitu. Betul. Pemilih kita juga anak-anak muda. Cuman waktu sudah agak sore misalnya harus menghadap dinas-dinas yang lain. Oh enggak. Menghadap Bapak. Bapak. Oh Bapak. Bapak. Oh partai kita sama dong. Soalnya Bapak. Bapak. Kan yang ibu cuman satu. Iya. Tapi yang Bapak kan banyak. Banyak sih. Banyak sih. Banyak sih. Yang ibu cuman satu. Yang Bapak banyak. Yang pasti Bang Rafid bukan partai yang itu. Karena itu ibu soalnya. Yang itu ibu. Berarti satu jadi hilang partai. Yang Bapak. Yang Bapak saya. Yang Bapak. Oke. Jadi sekali lagi kita ingetin Bro Rian akan bertarung di 2024. Iya. Itu di Dapil. Lima. Lima. DPRD Jakarta Timur. DPRD Jakarta Timur. Iya. Daerahnya Yuda tuh. Yut lu abis ini ngobrol. Biar siapa tau ada. Betul. Yang bisa di create. Iya. Iya. Rental PS satu saya tampung ya. Iya. Seperangkat alat podcast. Buat anak-anak sono. Biar bikin podcast. Daripada nongkrong-nongkrong doang. Gitaran. Iya bener. Iya. Siapa tau Bro Rian bisa. Pokoknya semua anak muda di Krama Jati hubungi Bang Yuda. Oke. Pokoknya sepanjang aliran Kali Ciliwung tuh. Pokoknya. Ya udah bro. Sekalian saya sekalian ngundang nih nanti. Iya. Saya mau keliling juga ke Surabaya. Iya. Yogyakarta. Bandung, Jakarta. Keren. Dalam rangka apa tuh? 2000. Kalau saya program saya 2024 dekat dengan rakyat. Betul. Betul. Itu kayaknya show sendiri ya. Special show ya. Iya. Itu saya menyapa masyarakat langsung. Mantap. Nanti di Jakarta tanggal 9 Desember. Siap. Saya kirim undangannya. Saya beli gak? Hah? Beli. Kirim aja. Belilah. Bantu teman. Nah beli buat Dapilnya. Berapa ribu warga pak? Si berapa? Banggur. Jual rumah. Apasih tas gedung saya gak segitu. Iya 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 iya. Jual rumah saya langsung. Bercanda. Bercanda. Jangan diberitain pak adik Ramajat. Gak kuat saya pak. Ya tapi boleh lah buat Karang Taruna. Oh anak-anak Karang Taruna boleh. Yang mau. Ayo gitu. Hubungi Yuda. Betul. Nanti Yuda gak tau apa di pinggir. Bisa lah kalau 10 tiket mah buat anak Karang Taruna. Bisa. Bisa. Iya. Tapi bener ya pak. Ntar saya yang ketempuan nih. Iya. Iya iya iya. Gue yang ketempuan. Yang dikedaurin warga lu ya. Iya bu. Gue mah tidur aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih lebih lengkap. Follow Instagram. Iya. Bro Rian Ernest di Instagramnya apa? Instagram Rian Ernest. Rian Ernest. Rian Ernest. Dan langsung aja klik 2024 pilih david.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.